Seorang pria tertangkap saat mencuri pakaian dalam wanita di rumah kos di Semarang, Jawa Tengah. Saat beraksi, pelaku menyerupai wanita dengan menggunakan daster dan kerudung. Seorang pemula tertangkap saat mencuri pakaian dalam wanita di rumah kos di Jalan Subriwo dalam Kerapyak, Semarang Barat, Jawa Tengah. Untuk mengelabui pengunik kos wanita, pelaku mengenakan pakaian daster dan hijab. Usia dilakukan pemeriksaan di Polsek, Semarang Barat, pelaku berama Rizky Aprianto, 29 tahun, warga Kembang Arum, Semarang Barat, mengaku mencuri untuk kesenangan pribadi. Pada pengakuannya, pelaku sudah 8 kali beraksi di sejumlah rumah kos putri di kawasan kota Semarang. Pertanyaan, kenapa ambil BH itu? Ya, cuma buat pengelabui aja Pak, pakai kartu ini Pak. Sudah. Alasan itu nopon juga BH? Ya, buat tangan pribadi aja. Apa itu? Dikumpulkan di kamar atau cuman? Ya, buat koleksi di kamar Pak. Itu BH dari jemuran atau dari lemari? Dari tembak. Oh, ada yang dari lemari juga? Masuk ambil? Enggak. Dijemuran. Oh, dicemuran? Ya, ada yang kelihatan aja Pak. Tau-tau sudah berapa kali Mas melakukan ini? 8, Pak. 8. Dugaan sementara, pelaku diduga mengalami kelainan seksual. Polisi pun akan melakukan penyelidikan dengan melibatkan tim psikologi. Barang bukti dua pakaian dalam, daster dan kerudung wanita disita. Akhirnya kita menindaklanjuti bahwa Dora kita dapati seseorang atas nama Rizki Aprianto yang melakukan penjurian dua buah BH di wilayah Keluarga Kerapia, Semarang Barat. Pelaku terancam lima tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Dari Semarang, Jawa Tengah.